Waktu pagi, ya Tuhanku, dengarlah suaraku Menyampaikan doa terduk dan pandang wajahmu Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom Waktu yang indah ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan Tetapi sebelumnya mari kita dahulu dengan berdoa Mari berdoa Bapak di sorga, kebutuhan kami saat ini ialah hadirnya kuasa roh kudusmu di tengah-tengah kami Agar ketika kami membaca dan merenungkan firmanmu, kami boleh memahaminya Terima kasih yang kamu hadir di tengah-tengah kami hamba berdoa Dalam nama Yesus Tuhan yang curu selamat kami Amen Rendungan hari ini berjudul Sumber Pengampunan dan Kedamaian Red Intimas Murdo Primat yang ke-11 Oleh karena namamu ya Tuhan Ampunilah kesalahanku Sebab besar kesalahan itu Orang-orang percaya dikerintu sangat susah sekali Jika kehilangan pandangan Atas panggilan mereka dalam Kristus Yang telah menumbuhkan tabiat Kristen yang kuat Ucapan dan tindakan mereka menunjukkan kuasa yang mengubahkan dari rahmat Allah Dan sekarang mereka menjadi suatu kekuatan di pusat kekafiran dan ketahkiulan itu Dalam masyarakat yang berasal dari saudara-saudaranya yang kekasih dan orang-orang bertobat yang setia Roh kesusahan dan kelelahan Rasul itu memperoleh perhentian Selama ia tinggal beberapa waktu di Korintus Paulus berkesempatan untuk mencari ladang-ladang pelayanan yang baru dan lebih luas Perjalanan ke Roma yang terutama direnung-renungkan memenuhi pikirannya Untuk melihat didirikannya iman Kristen yang teguh di pusat dunia yang besar dan terkenal itu Adalah merupakan salah satu dari harapan-harapan dan rencana-rencana yang dikasihi dan dihargai Sidang telah didirikan di Roma dan Rasul itu rindu untuk bisa bekerja sama Dengan umat percaya di sana dalam pekerjaan yang dilaksanakan di Italia dan di banyak negara lain Untuk menyediakan jalan bagi pekerja-pekerja di antara saudara-saudara Banyak di antara mereka yang masih asing kepadanya Ia mengirimkan surat kepada mereka mengumumkan maksud dan pengharapannya Untuk mengunjungi Roma dan menanamkan standar calip di Spanyol Dalam surat kirimannya kepada orang-orang Roma Paulus mengumumkan prinsip-prinsip Injil yang agung itu Ia menyatakan kedudukannya atas pertanyaan-pertanyaan yang menghasut kaum Yahudi dan gereja kafir Serta menunjukkan bahwa pengharapan dan janji-janji yang dikhususkan kepada bangsa Yahudi Kini diberikan juga kepada orang-orang kafir Dengan jelas dan penuh kuasa yang besar Rasul itu mengemukakan doktrin pembenaran oleh iman di dalam Yesus Kristus Ia berharap bahwa gereja-gereja yang lain pun dapat ditolong oleh petunjuk yang disampaikan kepada orang-orang Kristen di Roma Tetapi alangkah samarnya Ia lihat jangkauan pengaruh kata-katanya Sepanjang segala zaman Kebenaran agung tentang pembenaran oleh iman Telah berdiri bagaikan mercesuar yang besar Guna menuntun orang-orang berdosa yang telah bertobat kepada jalan kehidupan Terang inilah yang telah menghancurkan kegelapan Yang menyelubungi pikiran Luther Dan menyatakan keberannya kuasa darah Kristus untuk suci dari dosa Terang yang sama pula telah menuntun beribu-ribu jiwa yang dibebani dosa Kepada sumber pengempunan dan kedamaian sejati Mari kita renungkan lebih dalam Apakah kebenaran pembenaran oleh iman Yesus telah membawa kedamaian dalam hidup saya? Tuhan Yesus kira yang menolong kita hari ini Mari kita berdoa Kasih karuniamu dan damai sejahteramu yang melampaui segala akal Telah nyata di tengah-tengah kami Saat ini kami boleh merenungkan akan kasih karuniamu yang luar biasa Yang kiranya akan menuntun kami terus ke dalam segala kebenaran Dan mau melakukan kebenaran Kami berharap Engkau tetap hadir di tengah-tengah kami Dalam melakukan semua aktivitas rutinitas kami Pertolonganmu, hikmatmu, kekuatanmu, kesehatanmu Selalu mendampingi kami Sehingga ada sukses yang kami seluruh rai Apapun rencana kerja kami hari ini Di dalam tangan Tuhan kami serahkan Kami tahu bahwa setan tidak tinggal diam Dia sedang berupaya untuk menjatuhkan kami Kiranya engkau akan hadir dan menolong kami Dan membawa kami kepada kemenangan dan kemenangan Anak-anak Tuhan dalam pergumulan hidup mereka masing-masing Engkau berkati mereka Bila mereka dalam keadaan sakit Engkau sembuhkan mereka Yang lemah iman engkau kuatkan mereka Yang ragu-ragu engkau yakinkan mereka Dan biarlah kami selalu seiring sejalan Di dalam melakukan tangan capi yang engkau percayakan Untuk kami selesaikan dalam penginjilan Terima kasih Tuhan engkau menyertai kami Engkau berkati kami Hamba berdoa Mohon berkatmu tercurah atas kami Dalam nama Yesus Amen Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.